Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan selamat siang hari ini saya masih di desa liu dan saya dipitu masuk ke riam bukan riam ya pemandian batu bandinding ya pemandian batu bandinding namanya nah ini jalannya kita coba ke dalam kawan-kawan ikuti saya untuk jalan-jalan ke batu bandinding oke kita mulai kawan-kawan katanya jalannya cukup licin mudah-mudahan tidak hujan bismillahirrahmanirrahim kita masuk ke dalam iya kawan-kawan katanya disini ada wisata pemandian batu bandinding saya penasaran sekali jalannya cukup licin dan curam katanya saya coba memberanikan diri untuk masuk ke sini sendirian oke menurut kawan-kawan di desa tadi ini sekitar tiga kilometer ke dalam dan memang betul jalannya basah jalannya cukup baik sebenarnya sudah dicor dengan lebar cor sekitar satu meter dan benar-benar licin karena ada lumut oke kawan-kawan kita pelan-pelan di jalan ikuti saya menuju ke pemandian dan wisata batu bandinding iya kawan-kawan kita melewati kebun-kebun penduduk disini dan disebelah sana sudah kelihatan pemandangan dan pegunungan oke wow saya sangat penasaran sekali karena tahun kemarin saya nggak sempat ke sini dan tahun ini kawan-kawan saya ternyata kecapean jadi ya sudah saya berangkat sendiri kesini mudah-mudahan pemandian wisata batu bandinding di depan kita tidak mengecewakan saya mau ambil beberapa foto oke ikuti saya kawan-kawan dan kita sudah melewati satu tanjakan yang curam mudah-mudahan nanti di bagian atas di bagian dalam sana kita menemukan yang wow gelap sekali kawan-kawan oke ini adalah jalur menuju pemandian batu bandinding wisata pemandian batu bandinding seperti apakah suasananya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke katanya perjalanan kita masih jauh lagi dan kita tadi sudah meneruni satu turunan yang sangat curam dan licin sekali oke kawan-kawan wow apakah ini ini adalah sungai iya kawan-kawan dan lagi-lagi kita melewati di ladang-ladang dan kebun penduduk ini bisa kawan-kawan lihat suasananya dan di depan sana pegunungan menjulang di depan kita oke kita lihat seberapa jauh lagi kita masuk ke dalam sudah 7 menit kita dari muara jalan tadi oke ini curam lagi kawan-kawan selamat menikmati cukup jauh ternyata kawan-kawan cukup jauh ternyata kawan-kawan terima kasih karena memang saya sering mendengar wisata pemandian ini batu badinding ini sangat baik katanya oke jalan naik di depan kebun bambu wow banyak sekali bambu disini kawan-kawan selamat menikmati iya sudah 11 menit kita memasuki ke dalam dari muara jalan tadi masih belum menemukan tanda-tanda sampai di pemandian Watu Badinding ini kawan-kawan tapi kita jalan terus saja kita lihat seperti apa bentuknya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke masih lumayan jauh kata orang-orang yang berpapasan dengan saya membuat saya semakin penasaran seperti apa suasana di pemandian Watu Badinding ini kawan-kawan kalau sudah masuk ke hutan sangat segar sekali ini oke kita sampai sepertinya kawan-kawan ini ada pintu gerbang selamat datang di wisata Watu Badinding oke kita lanjutkan oh ternyata tempat pemandian ini berada di bawah penggunungan ini kawan-kawan ternyata selamat menikmati selamat menikmati tapi gak ada lautannya di sini kawan-kawan oke kita lanjutkan terus menuju ke pemandian Watu Badinding tadi sudah ada pintu gerbangnya dan itu sudah membuat cukup senang tapi masih belum sampai sampai sekarang kawan-kawan oke jauh kak Masih? jauh kak? sedikit lagi oke makasih oke katanya sedikit lagi kita kesini kawan-kawan sudah 18 menit oh ini sepertinya bisa kawan kita singgah sebentar kawan-kawan ini bisa kawan-kawan lihat di depan saya itu ada barisan pegunungan yang seperti benteng oke sangat indah sekali dan sayang sekali disini kayaknya mau dibikin kebun di bawah kita ada sungai nah ini kawan-kawan ada sungai bunyi air gemerciknya mengalir oke kita lanjutkan lagi dan sangat indah sangat cantik sekali selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai oke karena kita tidak ada guide jadi kita merabah-rabah saja tidak ada petunjuk katanya mudah-mudahan kita sampai Iya kita belum menemukan tempatnya kawan-kawan Dimana posisinya tapi ini ada tempat yang cukup bagus Coba kita lihat ke bawah dulu Terima kasih telah menonton Oke kawan-kawan karena gak ada guide Saya tidak tahu dimana sebenarnya posisi dari tempat wisata pemandian batu bandinding ini Apakah disini tapi sepertinya ini masih belum Dan disini juga sangat indah ada batu-batu besar di tipian sungai Nanti kita coba maju lagi sedikit Mudah-mudahan kita menemukan Oke Nah disini Sangat luar biasa sekali Pemandangannya Kalaupun nanti kita tidak sampai ke pemandian batu bandinding yang sebenarnya Mudah-mudahan tempat ini mewakili Perjalanan saya hari ini Bahwa di desa Liu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan ini Ada banyak tempat-tempat yang indah yang memang bisa dikunjungi Oke walaupun jalannya cukup jauh Dan sangat bagus sekali Batu-batu besar di sungai Wow Nah ini kawan-kawan Ini adalah tempat yang cukup indah menurut saya Batu-batu besar di sekeliling sungai Dan Saya tidak tahu apakah ini posisi batu bandindingnya seperti apa Karena memang kita tidak punya guide ke sini Hanya jalan-jalan sendiri Oke Kita coba lurus lagi sampai ke ujung Dari Apa namanya Jalan semen ini Kalau tidak ada kita balik lagi Tapi inilah perjalanan saya Menuju ke pemandian batu bandinding Dan Mudah-mudahan kita menemukan tempat yang sebenarnya lagi Oke kawan-kawan Ikuti terus perjalanan saya Menuju wisata batu bandinding Mudah-mudahan nanti ada Orang-orang tempat bertanya yang kita temukan di jalan Oke Kita lanjutkan kawan-kawan Kita kembali ke jalan lagi Ya kawan-kawan Ternyata yang di depan kita tadi adalah Liwoyo Pinteh Attraction Atau wisata Liwoyo Pinteh Ini namanya Yang tadi kita lihat di depan Bukan dari batu bandinding Wow dimanakah sebenarnya batu bandinding Dan ini ada jalan Menuju ke Telaga Dewa Cave Goa Telaga Dewa namanya Saya tidak berani masuk ke dalam Karena siapa tahu cukup jauh Wow Apakah kita melewati batu bandinding Kalau melewati nanti kita kembali kawan-kawan Oke Nah ini Coba kita kembali aja kawan-kawan Karena menurut penduduk tadi Telaga Dewa ini Sudah di depannya dari batu bandinding Atau Liwoyo Pinteh ini Ya kawan-kawan Kita balik saja Kita coba siapa tahu di depan sana tadi Yang merupakan batu bandindingnya Oke Ya kawan-kawan Saya tadi sempat kembali Ke arah pintu gerbang Karena saya tidak dapat Kemana masuknya Ke batu bandinding Dan Ini kita kembali lagi Setelah dari pintu gerbang Kita kembali lagi masuk ke dalam Karena saya menemukan beberapa Kawan-kawan Yang juga menuju ke sana Kita ikuti mereka Dan Alhamdulillah Karena mengikuti mereka Semudah-mudahan Saya enggak zong Hampir saya putus asa kawan-kawan Ternyata katanya Ada belok kanan Dan saya salah belok Oke Kita menuju ke batu bandinding sekarang Mohon maaf kawan-kawan Kalau Di vlog saya kali ini Kita Bolak-balik Bolak-balik Karena memang Saya enggak hafal jalan Jadi ini pelajaran buat kita Kalau enggak tahu Nanya dulu gitu Saya sudah nanya Tapi ternyata Tidak seperti yang saya bayangkan Ya jadi paling enggak lah Kalau memang enggak tahu Kita ke sini harus bawa Guide Atau orang yang tahu Karena tadi saya enggak tahu Nah kita kembali lagi ke sini kawan-kawan Tempat yang saya bilang indah tadi Wah ini Pegunungan di atas sana Kita kembali untuk kedua kalinya lewat sini Untuk menuju ke Tempat wisata pemandian Watu Bandinding Oke kawan-kawan Ikuti terus vlog saya hari ini Vlog yang Sangat membingungkan Karena bolak-balik Tapi enggak apa-apa Kita dapat Beberapa tempat wisata Akhirnya kawan-kawan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Oke ternyata beloknya ke sini Tidak ada penunjuk jalannya Makanya Wow jalannya Lewat jalannya agak bece Hampir aku sasat tadi Terima kasih sudah diantara Aku sampai ke ujung sana Sampai ke ujung Ada yang Goa Dewa Tulisannya tuh Ihh Kenapa ada mati aku Makin sunyi Ini anunya Bakas jalannya Kadada Oh ini Batu Bandinding Silahkan Oke Ini kita menuju Ke Batu Bandinding Tidak jadi Oh ternyata Di sini Penunjuk jalannya Ada jembatan Nah ini jembatan Jembatan bambunya Tapi sudah memprihatinkan Dari COVID kan Pandemi Asalnya kan pandemi terlame-rame nya Pas dibangun Setelah itu kan Gak boleh buka Sampai sekarang kan Pengunjungnya kan Seminggu gak lalap Gak boleh dipungut Apa-apa Tapi ini Sudah boleh nantian Tapi ini masih belum dibuka lagi Belum Apok dari bis Membukanya Ada satu-satu hal Dan lain-lain hal Pandemi Oke kawan-kawan Nah ini adalah Suasana Di Wisata Pemandian Batu Bandinding Akhirnya Oh iya Ternyata memang betul Batu-batunya seperti dinding Akhirnya saya sampai di sini Dan ini adalah Jembatan bambu Tapi sayang Jembatan bambunya Tidak terlalu terawat Di sana ada Gazebo Oke nanti kita lihat Dan ini airnya Masih agak keruh Karena hujan dihulu kemarin Oke Nah ini kawan-kawan Sekarang saya ada di Batu Bandinding Yang ada di Desa Liu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Oke Ini suasananya memang sangat indah Recommended sekali Buat dikunjungi Wah ini kawan Batu-batu semua Oke Sangat bagus sekali Sangat indah sekali Kita lihat ke sebelah sana Dari sana nanti bisa kita coba ambil foto Dan kita ambil foto di sini Oke kawan-kawan Akhirnya Saya sampai di wisata pemandian Batu-bat dinding Oh ada yang mandi juga Wah ini patu-patu Dalam Kak Dalam Sepinggang adalah Ada Kita lanjutkan mencari tempat yang terbaik Untuk ambil beberapa foto Saya jong lagi kawan-kawan Tadi saya bawa Tadi saya bawa Tadi saya bawa Tadi saya bawa Nah ini Posisi Oh iya ini posisi yang bagus Dari batu-bat dinding Saya akan ambil beberapa foto dari sini Itu juga ada riamnya Oke kawan-kawan Saya jong lagi Maksud saya Saya bawa tripod Tapi ternyata Bagian atas dari tripodnya Ketinggalan Oke Gak apa-apa Kita ambil beberapa foto Dan ini adalah Suasana batu-bat dinding Ada beberapa orang yang mandi Nah ini Oke Tuh Tuh Mana Aneh mau Wak jelawat Nah ini kawan-kawan Suasananya Di batu-bat dinding Saya sampai disini Walaupun saya tersesat tadi Oke Rekomended lah Buat dikunjungi Nah ini buah binatang kak Buah kayaknya buah Itu ini Binatang Itu terangiling Oh lain itu Amun bahasa ilmiahnya Itu milipili pede Milipili pede Oh iya iya tau tau Itu amun orang maanyan Menyambat itu kungku yuang Kungku yuang Ada aku di kamera pak Berbahaya pak anda beracun Kita coba naik ke batu ini Kawan-kawan Suasana di pemandian Batu-bat dinding Karena memang batu-batunya Seperti dinding Yang ada di desa Liu Kecamatan Halong Kawan-kawan lihat Suasana Banyak yang mandi disini Memang sangat Tempatnya cukup indah Cukup recommended Oke Untuk kawan-kawan silahkan berkunjung kesini Ada di desa Liu Jalanannya nanti ada di bagian pertama video yang sudah saya share tadi Bisa kawan-kawan ikuti Dan disana ada semacam gazebo Ini batu-batu yang cukup besar Cukup indah Sangat indah malah Batu-batu yang besar Kawan-kawan Demikian suasana di pemandian wisata batu-batu-batu Saya sudah sampai disini Di desa Liu Silahkan berkunjung kesini Sangat recommended Walaupun jalannya cukup berliku-liku Tapi sangat menyenangkan Terima kasih kawan-kawan Telah bersama saya Dari pemandian wisata batu-batu-batu Saya Abdul Gapur Dayak Mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih